Assalamualaikum guys, video kali ini aku bikin puding jagung manis yang rasanya enak banget bikinnya juga gampang dan pasti kesukaan anak-anak, yuk kita bikin nah ini dia bahan-bahannya udah aku tulis di video dan ada di description box ya guys nah yang pertama aku mau potong-potong kayak gini jagungnya sampai habis nah ini udah selesai langsung aja aku chopper mau di chopper atau di blender terserah kalian apa yang ada aja di rumah lalu itu aku tambahin air sedikit nah ini udah selesai aku blendernya atau choppernya bener-bener halus terus mau aku saring kalau kalian mau saring pakai kain juga bisa ya guys tapi kalau nggak ada kalian bisa saring pakai saringan seperti ini ini disaring aja sampai bener-bener air jagungnya itu sampai habis nah ini udah selesai lalu mau aku tambahkan 10 sendok makan gula pasir lalu aku tambahkan 5 sendok makan SKM terus aku masukkan juga satu bungkus agar-agar plain yang bola dunia atau merek apa aja terserah lalu airnya aku masukkan 500 ml jangan lebih dari 500 ml ya guys karena kalau misalnya lebih dari 500 ml nanti pudingnya bakalan cepat berair nah ini aku aduk-aduk aja sampai bener-bener matang atau sampai mendidih kalau sudah mendidih bisa kalian matikan pancinya lalu kalian siapkan cetakan lalu dituangin aja seperti ini menggunakan sendok yang besar supaya tidak berantakan ya guys nah ini dia hasilnya udah aku diamkan selama kurang lebih 2-3 jam lalu ini mau aku langsung keluarin aja dari cetakan nah ini dia guys udah keluar dari cetakan lalu bisa kalian langsung potong-potong aja selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah hasilnya seperti itu ya guys saran aku sebelum dipotong-potong mending kalian masukin dulu ke dalam tuka supaya dia dingin dan agak lebih ngeset gitu dan rasanya dan rasanya juga pasti lebih enak untuk dimakan karena dingin nah ini dia guys hasilnya langsung aja kita cobain ini rasanya enak banget manisnya pas gak berubihan dan jagungnya ini kerasa banget cocok banget buat cemilan anak-anak juga buat pengganti gorengan yuk cobain resepnya makasih yang udah nonton wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh